Allahuakbar, Allahuakbar Situasi konflik antara Iran dan Pakistan kian memanas Seorang perwira dari Korps Garda Revolusi Islam IRGC Iran ditembak mati di wilayah negara itu pada Rabu 17 Januari 2024 Hal ini terjadi sehari setelah Tehran mengebom dua markas militan Ja'is al-Ad Pakistan Perwira IRGC yang ditembak mati adalah Kolonel Hussein Ali Jafdan Far Kantor berita IRNA menyebut Hussein ditembak di Provinsi Sistan Baluchistan, Iran Raporan itu menggambarkannya sebagai serangan teroris Pihak berwenang Iran sedang berupaya untuk mengidentifikasi para penyerang Serangan balasan terbaru, militer Pakistan pada Kamis 18 Januari menyerang tempat-tempat persembunyian teroris Kementerian luar negeri Pakistan mengklaim serangan tersebut sangat terkoordinat dan tepat sasaran Akibatnya beberapa militan di Sistan Baluchistan, Provinsi Perbatasan di Iran, tewas Pesawat tempur Pakistan menargetkan kem-kem tentara pembebasan Baluchistan atau BLE yang anti pemerintah Pakistan Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 7 orang non warga negara Iran di Saravan, kota perbatasan di bagian Tenggara Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia